Intro Di sekitar Makam Buyut Trusmi, Trusmi Wetan, Kabupaten Cirebon, pemirsa dapat menemui penjual serabi kinca yang cocok untuk dijadikan pilihan menu sarapan. Dengan meraguk kocek 2.500, pemirsa akan mendapatkan satu serabi pandan dengan kinca sebagai pelengkapnya. Tidak main-main, ukuran serabi yang pemirsa dapat lebih besar daripada yang bisa ditemui di tempat penjualan jajanan pasar tradisional biasanya. Berbeda dengan serabi tradisional cerbon lainnya yang cenderung guri, serabi kinca bercita rasa manis karena menggunakan gula merah dan santan guri sebagai pelengkapnya. Tiap hari pedagang berjualan di sekitar Makam Buyut Trusmi mulai dari pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Dan pada akhir pekan biasanya makin banyak warga yang mencari serabi kinca. Bahkan ia bisa membawa adonan lebih dari 3 kg daripada hari biasanya. Pedagang serabi kinca Mini menuturkan sudah lebih dari 10 tahun ia berjualan serabi kinca di sekitar Makam Buyut Trusmi. Meski tempat ia berjualan beberapa kali sempat direlokasi oleh aparat desa, hingga akhirnya sudah lebih dari 2 tahun ini berjualan di tempatnya sekarang. Saat pertama kali berjualan sempat ia jual dengan harga Rp1.000 hingga kiri Rp2.500 menyesuaikan dengan harga bahan serabi yang naik. Lama, sudah 10 tahun. Cuma agak sempat pindah-pindah gitu? Iya. Ke depan, ke belakang, itu aja. Ke depan, ke belakang. Yang sekarang berarti masuk tempat ini ya? Iya. Ini bedanya kayak serabi yang... Serabi beras. Kalau itu beras, kalau ini terigu. Terigu, pakai telur. Diaduk. Tapi berarti nggak pakai tepung beras gitu? Enggak. Cuma terigu aja, pakai telur. Nggak pakai pengembang. Ini beda juga dari yang kayak dijual di pasar. Tunggu kan yang dijual di pasar biarannya kecil-kecil. Oh iya, capek ini ya. Yataknya capek. Oh iya, enggak capek. Sebelumnya, ia masih berjualan dengan suaminya. Dan tidak hanya menjual serabi kinca. Namun juga serabi beras dengan beragam topping hacerbon. Dan berjualan di pagi dan sore hari. Namun, selepas meninggal suami karena sakit 7 tahun lalu. Ia meneruskan sendiri usahanya sebagai tulang punggung keluarga. Hingga dapat menyokolakan anak sulungnya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Aditya Tidar, RCTV, Cirepuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.